Oke kita sedikit review terlebih dahulu people with the spirit of learning Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang if dan else Tentang conditional rendering ya Jadi kita akan memberikan kelas item complete jika tugas saya done itu sama dengan true Oke dan disini karena false semua jadi tidak ada yang berwarna hijau Sementara jika kita ubah menjadi true Maka dia akan berwarna hijau Dan sekarang kita ingin membuat suatu event yang telah disediakan oleh javascript Yaitu adalah on click atau on change, on mouse hover, on mouse out dan masih banyak lainnya ya Tapi disini sebelum itu kita akan belajar tentang props Jadi nanti item untuk to do list ini akan kita jadikan satu komponen Lalu kita akan mempasing data, melemparkan data dari komponen tersebut menggunakan props Oke guys jadi pertama-tama kita menuju komponen disini kita create new file Kita beri dengan item tugas.view Karena kita akan melempar data disini ya Jadi kita beri dulu template seperti ini Tempat untuk htmlnya Lalu kita membutuhkan script untuk javascriptnya Lalu juga kita akan membutuhkan CSS Kemungkinan besar ya Jadi tidak apa-apa kita taruh saja dulu Oke di template ini kita akan memberikan div ya Seperti ini Nah sekarang kita akan memindahkan input ini ke dalam item tugas Jadi kita ingin memisahkan Jadi disini nanti cukup item tugas saja Jadi yang untuk input ini bisa kita select Jadi yang v4 ini biarin saja di dalam app.view ini Dan disini akan kita berikan item tugas Seperti ini Ketika kita simpan ini akan error karena kita belum memberikan registrasi ke dalam komponen Oke Jadi disini ada komponen nanti Kita beri juga disini item tugas Kita simpan Nah ini akan error ya Karena kita belum melakukan import Jadi disini kita paste aja dulu Seperti ini Oke Sehingga kita akan memiliki satu komponen Yang akan kita gunakan secara terus menerus Atau reusable komponen Oke Nah disini item tugas is not defined Because kita Belum Mengimport item tugas Jadi disini kita import ya Item tugas From Nah puffnya ini Lokasinya itu Titik Komponen Lalu kita ambil Item tugas Dot View Simpan Simpan dan kita coba lihat Oke ini sudah selesai Tapi kenapa disini tidak memiliki suatu data Karena kita belum melemparkan data dari App.view ini kepada halaman item tugas Sehingga item tugas ini tidak mengetahui data tugas saya ini dari mana Oke Jadi kita perlu lemparkan menggunakan props Nah disini akan kita berikan yaitu adalah V bind Yang ingin kita bind itu adalah Tugas saya ya Jadi disini kita akan berikan suatu props tugas saya Jadi disini kita tugas saya Sama dengan Tugas saya Oke Kita simpan dan coba kita preview Masih belum muncul juga Karena kita belum mendaftarkan props tersebut di dalam javascript Jadi disini kita perlu berikan terlebih dahulu Name Item tugas Oke Lalu kita akan membutuhkan props Yaitu adalah Sebentar Tugas saya Kita simpan Dan coba preview Maka hasilnya muncul Oke Jadi Sebagai kesimpulan Ketika kita bekerja dengan view.js ini Kita dapat menggunakan reusable component Dan datanya itu cukup di satu halaman aja Misalnya di halaman app.view Dan kita ingin melemparkan data itu kepada halaman lainnya Oke Atau kepada komponen lainnya Menggunakan vbind Tugas saya Tugas saya Jadi pertama kita v4 dulu Sehingga kita mendapatkan Datanya dari Array Dari array tugas ini Dan berbentuk objek Lalu kita bisa passing Kita lemparkan ke dalam komponen item tugas Dan disini kita ambil menggunakan props Sehingga kita bisa Printing out Di sebelah sini Oke Jadi caranya cukup mudah ya Nah disini bisa kita lihat Datanya sudah muncul semua Dan nanti pada video selanjutnya Kita akan membahas tentang Event pada view.js Oke terima kasih Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Dan sampai jumpa di 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 video selanjutnya